Halo, saya Anton Lowo. Di sini saya berperan sebagai Gio. Gio adalah seorang laki-laki yang memiliki cita-cita yang besar, yang tinggi. Dia ingin bertekad untuk menggapai sukses, untuk membahagiakan kekasihnya dan orang-orang yang dicintainya. Alasan saya tertarik untuk ikut serta dalam film pendek ini adalah tema yang diambil dalam film ini bukan hanya sekedar percintaan yang biasa saja. Tapi di sini banyak hal-hal dalam kehidupan yang bisa kita ambil hikmahnya. Baik itu dalam percintaan, karir, dan juga keluarga seperti itu. Halo, nama saya Noval Madudin. Saya punya nama Zane di film kali ini. Karakter Zane sendiri itu adalah karakter yang mencintai satu orang wanita namun telah memiliki seorang anak yang mungkin kalian bisa nonton nanti dan mempunyai profesi sendiri sebagai dokter yang sukses. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal Akbar, disini sebagai direktur di film Selamat Tinggal, Garapan, GWD 7 Productions. Mengatur jadwal dari talent itu sendiri karena syutingnya berlokasi di Bandung dan kebetulan telah ada yang sebagian dari luar kota. Jadi mungkin agak sedikit terhambat karena mungkin sekarang lagi masanya pandemi, mungkin itu jadi sistem penghambat dari syuting ini sih. Halo, nama saya Zahra. Saya disini berperan sebagai Gina. Kesulitan, bangun pagi sih. Terus, harus pindah-pindah tempat untuk pegawai. Terus itu juga banyak tag-nya. Betul. Kalau mengharapkan skripnya, bingung nggak? Enggak sih, nggak terlalu. Soalnya kalau pas udah nyampe sana kan langsung dilihatin skrip, langsung dijelaskin sama Om Ijal, sama semuanya, selalu disupport. Jadi, ayo bisa semangat terus. Hi, saya Indah Yanisahara Setupu. Saya penulis dari short movie Selama Tinggal. Sesuai dengan judulnya, saya terinspirasi menulis cerita ini tuh dari lagunya Virgon yang judulnya sama dengan judul yang ini Selama Tinggal. Awalnya itu, dengar lagu ini tuh di mobil tuh siapa yang kemarin nyalain lagu ini. Jadi, kayaknya kok bagus kalau dijadikan short movie. Jadilah saya menulis cerita ini. Aku buat film ini itu bertujuan untuk meramaikan konten bucin di peryoutubean dengan warna yang berbeda. Halo, selamat datang di channel BW27 Production. Tepatnya di film Selama Tinggal. Dan perkenalkan saya, Pai, salah satu dari produser BW27 Production yang mana satu lagi produsennya adalah tadi penulis kita dari Ibu Hidayani, Sarah Sugara. Oke, lebih tepatnya saya akan menyampaikan cerita tentang Selama Tinggal ini cukup bakalan lebih menarik terhadap penonton. Karena ini adalah sebuah warna cerita yang berbeda yang akan disampaikan dari visualisasi film ini yang akan kalian tonton nanti. Dan ceritanya cukup unik karena menurut saya adalah sebuah karya di mana kita memberikan sebuah sentuhan-sentuhan yang cukup membuat penonton lebih dekat dengan si para pemain di Selama Tinggal ini. Dan alhamdulillahnya kita bekerja sama dengan para kru dan talent itu cukup relax ya. Jadi tidak ada ketegangan antara kita dan para talent dan juga kru. Syukurnya kita juga menikmati lokasi syuting dan di mana kita di lokasi syuting itu juga sambil bermain juga, sambil berdiskusi bersama tim dari GW27 Productions untuk bisa merealisasikan film ini lebih baik lagi. Terima kasih juga untuk Natural Heals yang sudah menyediakan lokasi syuting untuk kita. Oke, untuk setiap karakter dari film ini saya lebih menyukai karakter dari Anton sebagai... Siapa? Anton sebagai Bio, Putri sebagai Davina, dan Zahra sebagai Bina. Ketiga karakter ini cukup kuat dalam cerita ini dan yang lebih saya sukain lagi adalah karakter Zeng yang di mana diperankan oleh Noval. Dan Noval ini berkarakter sebagai seorang yang cukup sabar, sebagai seorang yang cukup bijak menurut saya. Untuk karakternya Gio, saya menyukai karakternya Gio juga karena Gio itu menampilkan kepada penonton seorang lelaki yang cukup berandalan sebenarnya. Cuman berandalan itu berandalan yang terkala. Davina ini saya melihatnya sosok keibuan yang bertanggung jawab lah ya. Seorang ibu yang bertanggung jawab yang di mana dia itu sebagai ibu rumah tangga mengasuh seorang anak yang bernama Gina. Dan seorang Gina ini adalah anak yang ceria di mana lebih banyak aktivitasnya di rumah dan di sekolah. Dan dia lebih banyak memberikan cerita-cerita dia kepada ayahnya. Cara membangun kemisteri dengan lawan main sejauh ini tidak begitu sulit karena sebelumnya kita sudah kenal baik. Jadi cukup lebih intens lagi berkomunikasi dan membangun kemisteri dengan lawan main yang ada di sini. Tidak begitu banyak kesulitan dalam syuting karena kita melakukannya dengan Evan sambil jalan-jalan. Jadi kita menganggapnya seperti syuting rasa liburan. Dan kru dan semua pemain juga. Semuanya sudah seperti keluarga di sini. Jadi walaupun ada hambatan-hambatan yang ya paling sekedar cuaca, kadang-kadang turun hujan. Sehingga proses syuting harus ditendai ya. Mengenai masalah sulit, justru ini suatu hal yang pengalaman pertama bagi saya. Pasti kesulitan itu pasti ada. Tapi sebesar mungkin saya enjoy dan terima kasih juga kepada intim yang telah ada di film ini. Selalu memberi saya support, memberi contoh, dan lain-lainnya. Terus harapan ayu mati film ini gimana? Banyak filmnya, terus. Ya semoga aja bisa ragu, penutupi. Terima kasih. Jangan lupa ya, nonton selamat tinggal yang ada akunnya. Jangan lupa like, komen, dan share juga. Di channel mana? Di channel Gw2 untuk mendaksa. Nonton! Pokoknya untuk penonton, wajib langhat nonton film ini. Dimana mungkin kalian jarang sekali menemukan sebuah film drama cinta yang mempunyai ceritanya seperti ini. Dan jangan lupa, yang paling terpenting adalah support terus di Gw2.7. Like, komen, dan subscribe. Harapannya semoga filmnya bisa menghibur, bisa membawa suasana baru di dalam genre film pendek, penutupan terutama. Oke, jangan lupa nonton film pendeknya Selamat Tinggal di channel Gw2.7 Productions. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pokoknya filmnya insyaallah baru-baru. Semoga film Selamat Tinggal ini bisa meramaikan dunia perpucinan di Youtube. Jangan lupa nonton Selamat Tinggal di channel Youtube Gw2.7 Productions. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Harapan saya untuk para penonton, semoga kalian juga nikmati film ini. Karena menurut saya film ini cukup berkualitas bagi saya ya. Mudah-mudahan juga bagi penonton cukup berkualitas juga. Jangan lupa juga kalian subscribe channel Gw2.7 Productions. Like, dan komen. Senangkan berkualitas bagi penonton. ya biasa aja yang mana itu kolam itu kolam yang mana itu ya 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 semoga ada dua kamar di sini ya kan kamarnya dua nggak bisa dijelaskan selamat Allah kakak maka-maka selamat anjir sumpah ini dicaca buka berdekat gua signing banget iya berdekat dari berisa signing klinik hahaha deketin lagi deketin lagi deketin lagi enak Bill iya enak dong mantap kali ya